Ada masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jumber. Saudara musim kemarau selalu membuat petani resah dan khawatir karena saluran irigasi mengering dan tanaman tidak dapat tumbuh normal. Namun dengan sistem irigasi kuali yang dibuat oleh sekelompok mahasiswa di Kabupaten Jumber, Jawa Timur, petani tetap bisa mengairi sawahnya sepanjang tahun. Lalu seperti apa cara kerja sistem irigasi ini berikut liputannya. Saluran irigasi sungai untuk pertanian merupakan hal yang sangat diperlukan oleh para petani. Namun di musim kemarau panjang seperti ini, saluran tersebut tidak dapat diandalkan lagi karena mengering. Sekelompok mahasiswa jurusan Tanaman Hortikultura Politeknik Negeri Jumber, Jawa Timur mempunyai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni menggunakan teknik irigasi kuali. Seperti namanya, sistem irigasi kuali memanfaatkan kuali yang terbuat dari tanah liat. Sistem irigasi ini cukup sederhana, yakni isi kuali tanah liat dengan air hingga penuh, kemudian tanam kuali di sela-sela tanaman. Air dalam kuali akan keluar secara perlahan melalui pori-pori kuali hingga membasahi tanah di sekitarnya. Metode ini sangat pas digunakan saat kemarau karena penggunaan air lebih sedikit dibanding sistem pengairan biasanya. Namun hasilnya sangat maksimal karena tanah di sekitar tanaman akan gemur, terkena air terus-menerus. Saat kuali kosong, petani dapat mengisi ulang secara berkala. Teknik irigasi kuali cocok diterapkan untuk pengairan di lahan tanaman hortikultura. Manfaat dari penggunaan irigasi kuali ini sangat tepat diaplikasikan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena penggunaan irigasi kuali dapat mendistribusikan air dari dalam kuali nanti akan keluar melalui dinding-dinding kuali yang bersifat porous. Sehingga hal tersebut bisa meminimalisir biaya perawatan dan sangat efisien bagi para petani khususnya tanaman buah tomat. Dengan sistem irigasi kuali tanah liat ini, penghematan air bisa mencapai 60%. Selain tanaman hortikultura, teknik irigasi ini juga bisa diterapkan pada berbagai tanaman lainnya, termasuk tanaman buah-buahan.